Ketimbang, karena saya orangnya senang tiga dimensi, jadi ketimbang tulisan Allahnya dua dimensi. Dindingnya dari botol, ya. Kenapa dari botol? Karena... Tidak hanya dikenal sebagai gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga dikenal sebagai seorang arsitek. Sebuah menjabat, pria yang akrab di sapa Kang Emil ini merupakan arsitek yang merangkap sebagai dosen tak tetap di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Karya Kang Emil ini tak hanya berada di Indonesia, tapi juga tersebar hingga benua Asia, bahkan benua Eropa. Lebih bangganya lagi nih, karya Ridwan Kamil banyak diakui dunia dan telah mendapatkan penghargaan bergensi berskala internasional. Penasaran kan seperti apa sih karya Kang Emil ini? Nah, nggak usah lama-lama, berikut ini 10 karya arsitektur Ridwan Kamil. Monumen COVID-19 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat sebuah monumen perjuangan COVID-19 di area Gassibu, Bandung. Monumen tersebut didedikasikan bagi pihak garda terdepan yang gugur akibat COVID-19. Menurut Ridwan Kamil, sejak pandemi melanda Indonesia, sudah banyak memakan korban jiwa. Mulai dari tenaga kesehatan hingga dokter yang bertugas menangani pasien COVID. Terlebih, ada salah satu peneliti vaksin Sinopak yang meninggal di Bandung. Bangunan berbentuk dua portal ini merupakan simbol dari ketangguhan dan tumbuh. Ridwan Kamil mengatakan, jika monumen perjuangan pahlawan COVID tersebut memiliki kesan tersendiri. Salah satunya untuk tidak melupakan sejarah khususnya dalam perjalanan COVID-19 di Indonesia. Monumen tersebut pun akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 10 November mendatang. Rumah Botol Salah satu maha karya Ridwan Kamil yang selanjutnya adalah Rumah Botol. Rumah Botol ini merupakan rumah huniannya. Selain unik, rumah botol ini juga ramah lingkungan karena menggunakan botol-botol bekas yang sudah tidak diambil lagi oleh perusahaan untuk diisi ulang. Nah, untuk mendesain rumahnya ini, Kang Emil mengumpulkan 30 ribu botol kaca selama dua tahun. Selain untuk mewujudkan konsep desain rumahnya, hal ini juga dilakukan untuk mengurangi sampah yang berada di kotanya. Mendesain botol tersebut pada eksterior dan interior merupakan salah satu upaya untuk mendaur ulang botol minuman tersebut. Penggunaan material botol berwarna coklat dipadukan dengan material kayu sehingga memiliki warna dengan tema serupa. Penggunaan botol ekspos juga terlihat pada eksterior rumah sehingga memberikan view unik dari luar bangunan. Gimana? Tertarik untuk mencoba desain unik ini? Masjid Al-Safar Masjid Al-Safar juga merupakan salah satu karya yang didesain oleh Ridwan Kamil. Masjid ini terletak di res area kilometer 88 Tol Cipularang, Bandung, Jawa Barat. Memiliki luas 6.000 meter persegi dan dapat menampung hingga 12.000 jamaah, bahkan Masjid Al-Safar ini ternyata diapresiasi dunia internasional. Masjid ini masuk ke nominasi Abdul Latif Al-Vosan Award yang merupakan ajang penghargaan yang menampilkan desain dan karya masjid di negara-negara berpenduduk muslim dunia. Meski begitu, desain bangunan masjid ini pernah dianggap memiliki desain bernuansa illuminati. Illuminati sendiri merupakan nama yang diberikan kepada beberapa kelompok baik nyata maupun fiktif. Menanggap hal tersebut, Ridwan Kamil menjelaskan jika bangunan masjid tersebut merupakan eksperimen salah satu teori arsitektur. Yang membantah anggapan yang menyebut masjid tersebut saret dengan simbol illuminati. Ridwan Kamil juga mengatakan upaya memajukan seni dan arsitektur Islam terus dilakukan agar selalu berkembang maju, salah satunya dengan teori folding arsitektur. Menurut kalian gimana? Komen di bawah dong? Masjid Al-Irshad Masjid Al-Irshad berlokasi di Padalarang, Bando. Masjid yang direncang Ridwan Kamil ini memiliki konsep Green Muscu atau Masjid Hijau. Di sekitar masjid banyak ditumbuhi oleh tanaman dan pepohonan yang hijau, sehingga menjadikan lingkungan masjid menjadi asri dan sejuk, membuat para jamaah yang beribadah di dalam merasa nyaman. Masjid ini memiliki luas bangunan seribu meter persegi dan bisa menampung seribu lima ratus jamaah. Arsitektur masjid ini terinspirasi dari Masjid Al-Haram dan Ka'bah yang berbentuk kotak. Semua dinding masjid tersusun atas bata berongga yang membentuk lafas dua kalimat syahadat, sehingga ketika berada di dalam akan terasa sejuk. Tidak hanya itu, bagian mimbar depan masjid juga dibuat terbuka. Nah, dari kalian ada yang pernah beribadah di masjid ini? Komen di bawah dong! Masjid Baitur Rahman Tidak hanya di Jawa Barat, arsitektur masjid karya Ridwan Kamil juga ada di Jawa Tengah, yaitu Masjid Baitur Rahman di Dusun Kopeng, Merapi, Sleman, Yogyakarta. Masjid ini merupakan proyek CSR yang memiliki desain unik, yaitu tidak memiliki kubah layaknya kebanyakan masjid di Indonesia. Menariknya lagi nih guys, material yang digunakan untuk pembangunan masjid ini merupakan batu barak dari abu vulkanik Gunung Merapi. Masjid Kuba 99 Pantai Losari berlokasi di tepi barat kota Makassar. Pantai Losari terhenti menjadi primadona warga setempat untuk menikmati sepoi angin laut. Mengunjungi Pantai Losari kayaknya nggak afdol kalau nggak mampir di Masjid Kuba 99 yang berada di tepian pantai. Masjid ini juga menjadi salah satu karya arsitektur Ridwan Kamil. Sesuai namanya, masjid dengan ukuran 72 x 45 meter ini memiliki 99 kubah yang merujuk pada 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Masjid ini terletak di lahan reklamasi pesisir Pantai Losari. Tepatnya berada di kawasan CPI atau Center Point of Indonesia. Masjid ini juga menjadi ikon baru kota Makassar. Gimana? Kalian udah pernah kesini belum? Museum Tsunami Aceh Museum Tsunami Aceh merupakan sebuah museum yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi Aceh pada 2004 silam. Sekaligus menjadi pusat pendidikan bencana dan tempat perlindungan darurat saat terjadi tsunami. Museum yang dirancang oleh Ridwan Kamil ini merupakan desain yang memenangkan sayembara tingkat internasional yang diselenggarakan pada 2007 dalam rangka memperingati musibah tsunami 2004. Bangunan ini memiliki konsep Rumoh Aceh dan On Escape Hill serta sebagai referensi utama nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan abstraksi tsunami. Museum ini merupakan sebuah struktur empat lantai dengan luas 2.500 meter persegi dengan dinding lengkung yang ditutupi relief geometris. Marina Bay Karir Ridwan Kamil selanjutnya bukan berada di Indonesia. Melainkan berada di luar negeri, lebih tepatnya berada di Singapura. Marina Bay merupakan bangunan hotel unik yang memiliki bangunan menyerupai kapal pesiar yang berada di puncak bangunan. Bangunan hotel Marina Bay sendiri terdiri dari tiga tower dengan masing-masing tower memiliki ketinggian 55 lantai. Proyek Marina Bay merupakan salah satu proyek besar yang melibatkan dirinya. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan yang tak hanya untuk Ridwan Kamil namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wah, keren banget kan? Masjid Shai Ejelin Selain di Singapura, karya arsitektur Ridwan Kamil juga berada di Palestina. Ridwan Kamil mendesain ulang sebuah masjid yang berada di Palestina. Masjid yang sempat hancur pada tahun 2014 itu bernama Shai Ejelin. Desain masjid tersebut memiliki desain yang futuristik dengan dominasi warna putih. Posisi masjid berdiri megah menghadap pantai. Masjid ini terbagi pada dua bangunan dengan satu menara. Secara filosofis, menara menunjukkan hubungan dengan Allah dan kedua bangunan mencidikan hubungan manusia dan alam. Selain tempat beribadah, masjid ini juga menjadi sebagai pusat pendidikan bagi para penghapal Quran. Masya Allah Ningbo Newton Selain diduluan negara tadi, karya Ridwan Kamil berikutnya juga terdapat di Ningbo Newton, Tiongkok. Ningbo Newton merupakan sebuah rencangan kota baru yang bergensi dan modern, serta dianggap sebagai salah satu kota masa depan. Menurut Ridwan Kamil, ia telah merancang desain kota ini sejak tahun 2002 dan pembangunan baru selesai pada tahun 2016. Nah dari ulasan tadi, karya yang mana nih yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah dong? Thank you update lovers!